Halo semuanya, video ini diawali dengan pertanyaan Ada gak sih teman yang kalau mau ujian sibuk minta diajarin Tapi kalau nilainya keluar, selalu lebih tinggi dari yang ngajarin Kalau ada, oke kita mulai pembahasannya Rajin pangkal pandai, itu peribahasa yang gue pegang dari SD Arti perkatanya sangat familiar dan mudah ditangkap apa maksudnya Jelas gak sesulit peribahasa Hayat cucuran jatuhnya kepelimbahan juga Yang sampai sekarang harus buka google dulu baru tau apa artinya Selain familiar, peribahasa ini juga relevan dengan keadaan selama sekolah dulu Orang-orang yang rajin pasti masuk golongan juara kelas Anggapan ini masih dipegang sampai suatu ketika Ada teman yang bilang gak paham tentang mata kuliah Dan minta diajarin sebelum ujian Dengan senang hati dong, dikasih makanan ringan lagi Tapi kenapa waktu pengumuman nilai, nilai dia lebih bagus dari gue Mahasiswa jenis ini yang kalau kuliah keliatannya santai banget Atau malah dia yang punya banyak kesembukan lain di luar mata kuliahnya Karena gak ngerasa ngikutin 100% Sudah suatu kepastian dia cari teman yang bisa ngajarin materi kuliah yang udah dilewatin Teman minta ajarin mah gak bisa nolak Pahala ya kan Lagian nanti daripada dicap pelit, mending diajarin sekalian belajar Ya itu perasaan sebelum pengumuman nilai kuliah Dan sebelum tahu kalau nilai dia jauh lebih tinggi dibandingkan gue Bukan kenapa-kenapa, cuma iri doang Tapi tetap ikhlas kok Sisi baiknya, gue sih tetap bersyukur Mungkin cara gue ngajarin tepat Jadi dia bisa lebih paham dengan materinya Tapi sebagai makhluk yang terbuat dari tanah Dan kita tahu, gak semua tanah itu bersih Jadi wajar dong Ada rasa iri-iri dikit Kadang kalau iseng ikutin gaya belajar dia waktu kuis Lumayan sih hasilnya Lumayan hancur Waktu coba tanya sama mereka Kok bisa belajar kayak gitu Kata mereka, sistem belajarnya itu Ambil poin penting-pentingnya aja untuk dipahami Tapi kelemahan dari sistem belajar ini Memori ingatan tentang materinya Cuma sampai selesai ujian doang Sedangkan untuk kita Yang belajar bertahap dari awal semester Apalagi mau sampai ngajarin orang Cenderung memori ingatan tentang materinya Akan lebih tahan lama Tapi gue yakin Gak semua orang bisa belajar dengan sistem ini Belajar hanya satu malam aja Orang-orang tipe ini Biasanya udah punya basic pengetahuan Yang baik waktu sekolah dulu Atau biasanya mereka Setelah balik dari kos kita Lanjut belajar Dan gak tidur sama sekali Sampai waktu ujian Jadi terkadang yang menurut kita instan Sebenernya gak se-instan itu kok Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa